oke balik lagi dengan otokoko kali ini sudah lama saya nggak mampir ke bengkel ini yaitu bengkelnya Wilis bengkelnya Pak Yuli barangkali dari temen-temen ada yang mau cari-cari Wilis atau mungkin mau bangun Wilis di sini siap bangun dari nol dan eh ini barang yang sudah selesai tinggal bodinya aja terus next ini pesanan plot mana plot Bandung dari bahan kicang juga bisa Hai basicnya yang paling bagus itu adalah dari katana katana GX semua katana bahannya bisa dan ini adalah barang yang sudah jadi barang yang sudah jadi seperti ini ini kurang instalasi listrik aja ban dan juga ganti di tempatnya Pak Yuli memang ini adalah bangun dari nol jadi mesin nanti dipisah seperti ini cuma diambil rangkanya diambil mesinnya bodinya dilepas dan ini adalah kenampakan yang sudah jadi basic dari katana ini masih menggunakan empat kali dua ada yang mau di update pun juga bisa jadi 4x4 pun juga bisa eh berapa sih mas biayanya untuk bikin Wilis seperti ini ini menggunakan bahan platnya cukup tebel ya Hai platnya tebel ini ini tebel platnya itu segini ya nah tebel platnya itu segini ini menggunakan sekitar 1,8 mili ya eh 1,8 1,8 1,6 sampai 2 jadi bahannya cukup tebel ini breng tanpa dempul ya tanpa dempul jadi plat-plat di tepuk terus menggunakan rupa sehingga jadilah seperti ini sampai lampu juga bikin sendiri sennya juga bikin sendiri terus joknya tuh mesin jahitnya di sini Pak Yuli bener-bener bikin sendiri semuanya ini setir tadinya kanan dipindah ke kiri tapi pijakannya juga ikut dipindah ya nggak ada istilahnya nggak ikut dipindah masuk setirnya disini tapi pedalnya bisa di kanan kan nggak lucu terus ini ada tampaknya juga tampak maupun sekop dan yang sekarang ini juga dibungkus kenapa dibungkus karena ini ada benda tajam dan ini juga bisa digunakan bukan cuman variasi saja ya kondisinya pokoknya teman-teman tinggal pakai harganya berapa sih mas kalau bahan dari katana itu harga-harga modifnya bukan sama unitnya ya itu antara 45 sampai 50 juta kalau ini sekitar 45 karena ini apa namanya atapnya itu nggak full cuman kondisi seperti ini tinggal ini dilapikan kasih talinya belum ditali takutnya kalau nggak ditali ini bisa bablas bisa ke depan terus ada tambahan ini bagasi bagasi bisa narok sesuatu terus ada tambahan juga antena terus kemudian jirigen besi ya bukan plastik dan kondisi seperti ini yang belakang ini unik ya ada antennya terus nah ada lampu yang di samping maupun lampu rem ini ini sennya nanti di sini sen sama lampu mundur terus tulisan wilisnya nih Hai kelihatan seperti aslinya ya eh harga segitu sudah termasuk ban pelex pokoknya tinggal serah kunci di luar harga unit Mas itu nanti surat-suratnya gimana ya surat-suratnya pakai surat-surat katana ya kita di tempatnya Pak Yuli itu gitu tidak merubah surat kalau surat urusannya eh teman-teman yang pesen oke terus kita lihat ininya selamat menikmati terima kasih kita buka mesinnya ini bebas ya mau nanti dikasih mau dikasih karet atau nanti kasih kayu bebas kita buka mesin susuki katana ya terus dikasih kata tidak merubah apapun cuma pindah bodi terus ini engsel asli wilis itu seperti ini terus ini ada tulisannya timbul ya tulisannya timbul aslinya seperti ini jadi ini memang nggak bisa rata karena memakai engsel seperti ini kalau mungkin divariasi pakai yang lain ini jadi antara bodi sini sama kap itu jadi bisa rata ini ada tambahan aja untuk kebakaran terus yang unik dan juga keren adalah ini bukan dikasih pintu tapi dikasih dikasih pintu seperti ini ya yang susah itu kadang cari ininya kalau ininya pengainnya banyak tapi kalau ininya itu susah dan apalagi ya nah ini laci-laci juga kebuka semua normal nih handremnya disini ya model tarikan terus tangki tangki berada di bawah jawab kita kesana sebelum kesana di depan nah ini sen sama lampu kota terus apalagi ya ban juga baru ya ini kondisi memang asli replika dari wilis ini plak ukurannya sama jadi kalau mungkin teman-teman ada yang mau pesen cuman grillnya aja depan atau mungkin cupnya itu bisa sama ini tangkinya nih tangkinya disini tangkinya pun juga dibikinkan oleh Pak Yudi ya jadi semuanya disini made in Pak Yudi semuanya nih ya karena dari ngelepas bodi tuh ngelepas bodi seperti itu kemudian di rangkaian nanti kita lihat sekilas di belakang sampai jadi seperti ini itu dibikin sendiri oleh Pak Yudi tapi memang beberapa bagian ada yang pesen tapi dia bikin malnya itu yang susah kan kayak gitu bikin malnya seperti ini kan sebenarnya ini alarm itu kan bikin dari aluminium ini terus kemudian ini yang susah memang bikin malnya terus baru dicetakin untuk selanjutnya selanjutnya sampai ada mesin jahit disini jadi ini terpal di atas itu jahitan sendiri terus yang belakang nih yang belakang ada untuk penariknya dan ini memang sengaja dibikin terbuka oke ini kondisinya jadi ya harga 45 sampai 50 juta beda mobil beda beda harga ya kalau pakai kejang sama unitnya mungkin bisa di harga 90 juta kurang lebihnya tergantung oramen dan variasi yang teman-teman minta dan ini Pak Yuli mengganggu ya Pak Yuli ya itu yang sedang proses jadi oh iya teman-teman sekalian mau ngasih tahu kalau disini pesen itu sekarang jangka waktunya berapa pak 6 bulanan ya pak ya 6 bulan ya 6 bulan jadi teman-teman bersabar karena antrian juga cukup banyak dan jangan 2 2 2 2 3 3 5 4 7 6 6 7 7